Halo sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Jiwa Bonek channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya nah jangan lupa untuk like comment dan subscribe karena setiap hari saya usahakan untuk upload berita terkait tentang Persebaya nah untuk berita hari ini datang dari wali kota Solo ya Gibran Gibran Rangka Buming dan beritanya seperti ini kepastian persis Solo lolos dan tampil di Liga 1 musim depan membuat Persebaya bahagia pihak Persebaya Surabaya bahkan langsung menunjukkan bukti kebahagiaan mereka dengan aksi nyata sebagaimana diketahui persis Solo lolos ke Liga 1 musim depan dengan status mentereng tim berjuluk Laskar sambernyowo ini sukses menjadi juara kompetisi Liga 2 musim ini status juara tersebut membuat mereka otomatis lolos ke Liga 1 musim depan persis Solo memang tak sendirian saat mentes dari Liga 2 ke Liga 1 mereka akan bersama dengan Ransilegon dan Dewa United sebagai kontestan terbaru kompetisi kasta tertinggi tahun depan perjuangan tim yang dimiliki oleh Kaesang Pangarep untuk lolos ke Liga 1 tak bisa dianggap sebelah mata mereka dihadang Ransilegon di lagapuncak Liga 2 untuk memastikan status juara pada akhirnya tim asuhan Eko purgianto ini sukses mengalahkan sang lawan dan berhak menjadi kampiun Persebaya Surabaya ikut bahagia dengan kelolosan persis Solo ke Liga 1 pasalnya Bajol Ijo dan Laskar bersama bernyawa memiliki hubungan yang bisa dibilang erat buktinya persis Solo mendapat undangan untuk tampil di laga eksebisi Persebaya pada medio 2020 lalu di gelora Bung Tomo kebahagiaan pihak Persebaya itu ditunjukkan langsung oleh sang presiden Azrul Ananda Azrul Ananda bahkan menemui langsung wali kota Solo Gibran Raka Buming untuk memberikan hadiah spesial ia menyerahkan jersey Persebaya bernomor punggung 1 dengan nama Tak Gibran di sana Bos Azrul bilang seperti ini sebelum lolos ke Liga 1 dulu sebelum pandemi persis Solo pernah menjadi tamu pertandingan eksebisi di Surabaya waktu itu ada 50.000 bonek di stadion semua mendoakan persis Solo lolos ke Liga 1 syukurlah Alhamdulillah itu terwujud laga eksebisi itu sendiri memiliki tema forever game Rizba sendiri tampil sebagai pemenang kalau melawan persis Solo dengan skor 4-0 di laga tersebut Azrul tak lupa mengucapkan selamat atas kelolosan tim kesayangan warga kota Bengawan dan Bos Azrul mengucapkan seperti ini mengucapkan selamat kepada masyarakat Solo persis Solo lolos ke Liga 1 yang penting bagi kami persis Solo akan menjadi tim yang membawa warna dan equity buat Liga 1 lanjutnya ya sampai gak usahandui pikiran seng aneh-aneh terkait dengan kedekatan Bos Azrul kalau wali kota Solo sampai gak usahandui pikiran seng aneh-aneh terkait kalau pertemuan atau pemberian Bos Azrul kepada wali kota Solo mesti gak usahandui pikiran seng aneh-aneh terkait dengan Marukawa ya itu kan ya was-was ya sempurna Marukawa terus moro-moro diembad karena persis Solo tapi Alhamdulillah kalau ini gak usahandui pembicaraan terkait tentang Marukawa ya untuk kedepannya tambah erat wai persibaya karena persis Solo kayaknya apa-apa tambah klop wai lah karena pas tahun 2020 memang pas pada waktu itu persibaya lagi panas-panas lagi bagus-bagusnya terus Maringono ngundang beri Solo sebagai tamu istimewa lah pada waktu pembukaan Liga tahun 2020 tapi sayang pada waktu kuih Liga ini berhenti dan Iki dinanjurkan untuk musim Iki dan apapun kembali lagi yang terbaik buat persibaya kedepannya tambah mantep maneh doakan yang terbaik kangguh perjalanan persibaya di musim ini salam satunya Li Wani dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa